Oke kembali bersama saya Bang Bildi, kali ini saya mau menonton Pesta Oligarki Sebuah film dokumenter yang dibuat oleh teman-teman dari Watchdog Anda bisa lihat di Youtube channelnya, tapi saya mau entah ini bagian dari reaksi atau tidak Tapi saya mau menyaksikan, sambil saya menyaksikan dan saya juga persilahkan teman-teman bisa melihatnya Sekaligus sesekali kita akan mereaksi Dan yang jelas, saya juga mau mengajak jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Tanpa berlama-lama kita langsung saja tonton videonya Ini dokumentasi-dokumentasi kegiatan kampanye pemilu kemarin ini guys Keren 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 Satu putaran Satu putaran Selama masa kampanye pemilu kemarin ini guys Bermacam janji disampaikan politisi kepada calon pemilih Mari kita dengarkan suara si miskin Kenapa ganjar makhluk kemarin ini guys Satu keluarga miskin Satu sarjana Agar harkat dan martabat mereka naik Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri Tanggung jawab kita adalah bersama-sama menghentikan ketidakadilan Menghentikan ketidakadilan Menghentikan ketidakadilan Menghadirkan Menghadirkan Presiden yang ketujuh Insya Allah menyerahkan kepada Presiden yang kedelapan Insya Allah Prabowo diberan Berbakti dan mengabdi Kepada rakyat Indonesia Selain janji-janji Ada istilah yang selalu menyertai di setiap momen pemilu Istilah itu adalah Pesta Demokrasi Sudah sering kita dengar Pemilu itu pesta demokrasi Pemilu itu pesta demokrasi Yang namanya pesta Harusnya Rakyat itu bersenang Iya enggak Rakyat itu bergembira Iya enggak Tidak boleh ada ketakutan Ketakutan Tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju Jokowi bukan orang pertama yang mengenalkan istilah pesta demokrasi Didukung oleh Angkatan Bersenjata dan Aparatur Negara Pemilu tahun 1982 dan selanjutnya Terus dimenangkan oleh Golkar Kampanye-kampanye dulu nih guys Di era Orde Baru Pelaksanaan pemilu Hanyalah perayaan formalitas Lima tahunan Dengan pemenang yang telah diketahui Sejak awal Karena itulah Rezim Orde Baru menyebut Pelaksanaan pemilu Sebagai pesta demokrasi Sebuah perayaan formal Untuk merayakan kemenangan pemerintah Yang berkuasa Bahwa putra terbaik bangsa Yang memenuhi kriteria Yang dimaksud Untuk diajukan sebagai calon presiden Mandataris MPR masa bakti 98-23 Adalah Haji Muhammad Suharto Layaknya pesta Segala telah disiapkan Memang pesta Sementara warga Hanyalah tamu Yang menikmati hiburan Sesaat Yang disajikan Dalam pesta demokrasi Saat pesta usai Untung barudan ya Empuk jabuti Suki T Sindi Hardianti Seorang mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka Lampung Ibunya adalah petani penggarap Yang turun-temurun Mengelola lahan Yang terletak Di kota baru Lampung Selatan Bebun singkong ini Konflik terjadi Saat pemerintah Provinsi Lampung Mengbusur Lahan garapan petani Alasannya Lahan yang digarap petani Berada dalam kawasan Kota baru Milik pemerintah Provinsi Lampung Jika petani Tetap ingin Menggarap lahannya Mereka diwajibkan Membayar sewa Kepada pemerintah Provinsi Lampung Menghancurkan masyarakat Wuh Gak tau diri pak Kalo tau diri Ibu bayar sewa Gak tau diri tuh bapak Mega proyek Pembangunan Kota baru Lampung Dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung Sejak tahun 2010 Meski telah menelan Biaya lebih dari 300 miliar Sejak tahun 2014 Proyek kota baru ini Saat terjadi penggusuran Sindi bersama kakak dan ibunya Berusaha menghalangi Akibatnya Mereka bertiga Dilaporkan ke polisi Kita ngelawan pemerintah Kita sebenarnya takut Tapi kita juga harus ngelawan Orang kita hidupnya dari situ Itu yang satu Pasti setiap hari-harinya Masih dihantui Sama rasa sedih Takut Kecewa Pengen marah Tapi marahnya gimana ya Pengen lapor Tapi lapornya gimana sih Selain Lampung Selatan Konflik lahan juga menimpa Petani penggarap Delapan desa Di Lampung Timur Mereka berhadapan Dengan mafia tanah Bagi rakyat kecil Seperti Sindi Pemilu seolah tak menyediakan Jalan keluar dari masalah Karena ini kan Sebenarnya kota baru Lampung Ini juga kan warisan Dari Bapak Soeharto ya Dan sekarang Akan dilanjutkan Sama Bapak Prabowo ya Yang Mau menilai Kayaknya bakalan Beda tipis deh gitu Kayak apa Atau malah Hampir sama ya gitu Jadi kayak kayaknya Kita bakalan banyak orasi Di tahun depan Hahaha Hahaha Dikalkan Jangan dibiarkan Masyarakat Indonesia, masyarakat petani yang dihancurkan, kejangan petani, pokok yang dihubungkan rakyat Indonesia. Bapak-bapak juga makan dari petani. Jadi mohon, Pak, segera ditumparkan. Mendorong pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung terhadap situasi konflik agraria yang terus terjadi di Provinsi Lampung. Ini dapat diselesaikan sebagai mandat mewujudkan reforma agraria. Jadi pemilu ini merupakan sebuah proses yang tak lebih dari upaya kekuasaan mempertahankan kuasaannya, mempertahankan asetnya tetap berputar di lingkaran itu-itu saja. Oligarki dengan segala kekuasaan terhadap ekonomi di Indonesia tidak ingin pergi dari orang-orang dan korporasi di sekitarnya. makanya pertemuan antar partai, pertemuan antar elit, itu berputar di situ saja. Masyarakat hanya dapat harapan semua. Seolah-olah mereka punya pemimpin baru, punya harapan baru, punya janji baru. Padahal itu tak lebih dari seonggok kertas yang disajikan oleh para capres kepada KPU. Dalam teori politik, pemilu adalah momen saat partai politik berlomba mendapatkan suara melalui tawaran program yang pro rakyat. Namun, apakah praktik partai politik sejalan dengan teori tersebut? Kira-kira 3-4 tahun yang lalu sudah saya bicarakan bahwa yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik. Karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK, itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga-lembaga itu juga partai politik. Nah, jadi itu yang pertama harus dirombak. Cuma membicarakan ini bisa menimbulkan rasa frustasi. Karena kalau misalnya orang-orang akan bilang, oke, kalau gitu gimana kalau kita paksa partai politik untuk berubah? Maksanya lewat apa? Undang-undang. Yang bikin undang-undang siapa? Partai politik juga. Sebenarnya saya melihat situasi partai politik hari ini memang terlalu banyak berada di dalam zona kuasa yang minim kontrol politik keluargaannya. Jadi partai politik seperti imperium-imperium baru. Dia hadir tak lagi merepresentasi suara rakyat sebenarnya, tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri. Kita dapat dengan mudah melihat bagaimana anggota DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat, ternyata tak lebih dari pesuruh partai. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong nggak lah Pak. Bambang Pacol di telpon Ibu Pacol. Ini laksanakan, laksanakan Pak. Jadi permintaan jenayah langsung saya jawab. Bambang Pacol siap kalau di perintah. Mana perintah, berani Pak. Ayo. Jadi ya, partai politik adalah lembaga yang harus sangat direformasi. Sangat dibutuhkan perubahan. Sangat dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengolahannya. Sangat dibutuhkan dari generasi kemimpinan. Karena apa? Karena tak lebih keputusannya dipimpin oleh orang-orang tertentu saja. Dan diakui oleh Bambang Pacol. Nggak jelas banget kalau saya level Bambang Pacol saja tidak punya sikap. Tidak punya kemampuan untuk memutuskan. Bukan bagian dari rakyat. Dia bagian dari petugas partai. Bagian dari Korea. Korea atau Kroco. Yang tergantung perintah dari pucuk pimpinan partai. Nah, lantas kita tahu bahwa dua periode masa pemerintahan Jokowi. Tidak ada juga posisi yang lugas ditampilkan untuk hadir menyuarakan kepentingan politik keluargaan. Begitu juga yang paling muktahir kaitannya dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Yang saya kira ini akan menyiksa banget buat rakyat Indonesia di masa mendatang. Lagi-lagi kita menyaksikan partai politik tidak membincang secara sungguh-sungguh bagaimana menghargai dan melindungi hak rakyat. Mereka menolak mengesahkan undang-undang yang dibutuhkan rakyat. Mereka menolak mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Mereka menolak mengesahkan undang-undang kekerasan seksual. Tetapi dalam waktu singkat mereka akan mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka. Yang menguntungkan geroninya. Yang menguntungkan oligarki. Apakah kita akan diam saja? Atau kita akan melakukan? Amin! Saya kira partai-partai politik justru sorak-soraya merayakan pesta oligarki. Partai politik juga gegap gembinta menyuarakan narasi-narasi kebohongan. Dan juga justru bungkam ketika rakyat sedang tersiksa di lapangan. Terbunuh. Dan bahkan terpenjarakan atas dasar hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan di dalam sebuah negara hukum demokratis. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati kita kadang kelahiran kenapa ia disebut partai politik karena ciri-ciri partainya tidak ada kecuali bendera partai tapi sebagai sebuah ciri sebuah partai politik yang ada pendidikan politik agregasi kepentingan masyarakat dan juga menampilkan diri sebagai politisi yang punya ide alternatif itu tidak ada pendidikan politik sebenarnya juga tanggung jawabnya partai politik sehingga nanti politik kita jadi lebih bermartabat kita kan sekarang banyak sekali yang jijik sama politik karena merasa politik itu kotor banget padahal kalau kita lihat secara filosofis politik itu kan tujuannya untuk sebenarnya ya memajukan warga memajukan peradaban bahkan tapi politik yang seperti apa nah yang sekarang emang yang bikin jijik kenapa bikin jijik? saya pakai bahasa itu gak apa-apa ya karena buat saya memang seringkali suka yang ih gitu geli gitu kotor banget dan itu dikarenakan partai politik gak peduli dengan cara berpolitik buat mereka ya kursi-kursi itu cuma untuk meraih kekuasaan dan uang karena partai-partai politik ini nyaris satu sebenarnya tidak ada bedanya gitu jadi kerangka pemisah antara mana yang konservatif mana yang demokratis itu nyaris tidak kita tidak punya gitu identitas itu sebagai partai apa yang bedakan Golkar dengan Gerindra misalnya agak sulit kita bisa cari perbedaannya apalagi kalau mantan orang Golkar pindah ke Gerindra atau mantan orang Nasdem dari Golkar begitulah orang hijrah partai itu gampang sekali gitu jadi partai kita itu seperti angkot saja kendaraan yang gampang-gampang sekali orang berpindah supir-supirnya itu dan itu membuat diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya saya makan banyak sih ada soto tadi soto lontong atau ambang batas pencalonan Presiden saya kasih buka buat Pak Ganjar sekali dihajar sampai moda tetap Pak Ganjar yang menerapkan syarat ambang batas dalam pencalonan Presiden Timur Leste misalnya sebagai negara demokrasi termuda di Asia pada pemilu Presiden Maret 2022 yang lalu Timur Leste memiliki 16 calon Presiden membuat ruang demokrasi politik yang efektif memang bisa juga dikaitkan awalnya dari ruang politik kontestasi elektoral itu tetapi kita perlu sadari bahwa pemilu memang seperti ibaratnya masuk rumah dia pintu gerbang yang barangkali kita perlu melihatnya secara kritis bahwa pintu gerbang ini sedang bermasalah sedang ditutup rapat-rapat oleh mereka yang punya rumah artinya memang siapa yang bisa masuk dalam kontestasi itu mereka yang selama ini menanggu keuntungan dari kekuasaan sejak legasi otoritarianisme Orde Baru sampai hari ini mereka lah yang masih duduk di dalam situ nah maka yang diperlukan adalah mendobraknya mendobraknya dan menata ulang pintu gerbang itu artinya memang perlu menata ulang sistem pemilu menata ulang sistem partai politik momentum ini tidak boleh kita lewarkan begitu saja inilah momentum kita untuk melakukan apa itu apa itu perubahan perubahan presidensial threshold pada praktiknya juga turut menyumbang terciptanya koalisi transaksional dukungan diberikan bukan karena alasan kesamaan ideologi tapi agar parpol bisa masuk ke lingkar kekuasaan ketika calonnya menang menurut saya harusnya gak ada presidensial threshold itu yang bikin juga si presiden atau calon presiden akan bikin tawar-menawar politik dengan partai-partai lain yang bakal dijadikan koalisi di atas kertas harusnya presidensialisme itu bagus karena presiden bisa milih sendiri pembantunya gak harus dari partai politik jadi bisa punya zakan kabinet bisa punya kabinet profesional tapi di Indonesia akhirnya gara-gara multipartainya gara-gara presidensial thresholdnya gara-gara kultur politik kita akhirnya pengisian kabinet jadi alat tukar nah jadi saya duga nanti di masa pemerintahan yang akan datang pun itu akan terjadi lagi nah selama sistem kita masih seperti ini pemerintahan yang akan datang pasti akan melakukan hal yang sama dan kalau mereka terus dan sistemnya sekarang sudah dirusak sehingga yang saya khawatirkan memang ya demokrasi nanti akan jadi jinak sekali yang akhirnya menurut saya dekatnya ke otokratisme bukan demokrasi lagi dengan demikian saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa kalau kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan jangan mengganggu tak ingin ada gangguan presiden terpilih bahkan menggait partai lain yang menjadi rivalnya saat pilpres kita pakat untuk kerjasama kolaborasi dengan baik hadapi pantangan masa depan saya tegaskan kembali bahwa saya sangat memandang persatuan sebagai kunci berhasilan bangsa dan karena itu saya menyambut sangat baik persediaanya Nasdem untuk bergabung dengan kami sama-sama mengabdi kepada negara dan bangsa dan tadi Pak Parbawa sudah menggaris bawah ini kepada kita rumah saya betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita ya kita melihat partai politik bukan lagi bertujuan sebagai lembaga yang menjaga demokrasi menopang kaderisasi kepimpinan politik di level bupati dan lain-lain sampai level presiden tetapi lebih kepada semacam bisnis kompromi ya kan dan tidak ada ruang disana ruang demokratis keputusan untuk berkoalisi misalnya lahir hanya dari Surya Paloh saja untuk memutuskan gitu tidak ada pembahasan secara demokratis melibatkan seluruh elemen politik Nasdem misalnya itu menandakan bahwa politik tidak lebih dari sekedar kompromi tidak ada disana ideologi tidak ada disana mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya kan banyak mungkin orang memilih partai itu karena punya harapan punya janji punya jargon yang dikampanjekan misalnya perubahan dan lain-lain gitu sama seperti dulu ketika orang-orang memilih Prabowo di masa 2016 dengan harapan Prabowo jadi posisi buat Jokowi transaksional yang direpresentasikan dengan jumlah kursi di kementerian yang lebih direfleksikan dengan jumlah kepentingan bisnis yang akan dilancarkan jadi alih-alih bicara yang mendasar dalam politik kekuasaan untuk transformasi demokrasi di Indonesia itu masih jauh jadi memang politik alternatif yang harus ditumbuhkan nah memang tidak mudah perlu kekuatan politik yang bisa bagaimana komentar Bapak ya mengenai putusan MK silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi jangan saya yang berkomentar silahkan juga pakar hukum yang menilainya saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan judikatif hilangnya etika dan moral berpolitik inilah yang memunculkan seruan dari kalangan sivitas akademika terutama para guru besar dari berbagai kampus pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijak pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihahan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi ketika pertimbangan-pertimbangan atau pendapat-pendapat dari akademisi itu diabaikan kita bisa melihat bahwa akan terjadi turbulensi akan terjadi kemunduran di dalam tata kelola dan akan terjadi distrust atau ketidakpercayaan baik dari masyarakat dari kalangan masyarakat masyarakat mendukung pendengar negara karena dianggap lebih berpihak presiden hari ini itu 80% nah ketika situasi ini selalu soal politik masalahnya dibiarkan bahkan dalam tanda petik ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan atau membungkam atau mengabaikan pendapat-pendapat kritis ini maka pada umumnya kita tinggal menunggu waktu bagaimana tata kelola pemerintahan kita akan gagal bahkan negara kita terjun bebas vdem demokrasi indeks 2024 ya melaporkan bahwa ranking indonesia terjun bebas dari 79 ke 87 skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0 kita harus menggali alternatif-alternatif hukum baik dalam hukum formal ruang-ruang politik dan termasuk untuk ruang politik seperti hak anket yang memberikan kejelasan pada warga tentang dugaan-dugaan penyalahgunan kekuasaan yang luar biasa besar dan yang ketiga bagaimana kita menggali hukum alternatif terhadap hukum yang tengah mengalami kejemutan seperti ini misalnya untuk mengadakan pengadilan rakyat bagi kekuasaan yang terlalu salah gunakan oleh Jokowi sebenarnya ini positif ya tapi kita perlu refleksi ya secara kritis bahwa kehadiran gerakan para akademisi dan kampus ini sebenarnya boleh terbilang terlambat dan tidak cukup signifikan mengawal perubahan yang terjadi di pemerintahan selama dua periode Jokowi kalau kita peduli terhadap sains ilmu sebenarnya gerakan ini sudah tumbuh dari kemarin-kemarin tidak perlu justru sebaliknya ya ketika kita kritis membentengi warga Wadas misalnya kan yang terjadi justru sebaliknya gerakan akademisi justru dituding tidak akademis tidak upaya mengembangkan tradisi akademik dan seterusnya padahal itu tradisi akademik yang penting begitu juga bagaimana kita bersolidaritas dalam kasus Papua misalnya yang kita tahu dari waktu ke waktu kawan-kawan yang bertahan ketika menyuarakan anti-rasisme 2019 misalnya itu adalah momen yang sangat penting sebenarnya bagi kampus-kampus di Indonesia untuk menyuarakan hal yang sama melakukan perlawanan terhadap rasisme yang terjadi terhadap kawan-kawan Papua tapi memang kelompoknya Jokowi dan juga Prabowo menurut saya dengan cara dia mengolok-olok profesor gitu kan ngeledekin orang yang punya gelar profesor saya sih gak tergila-gila juga sama gelar profesor tapi buat saya kenapa diolok-olok juga karena kalau nanti kalian pemerintahan baru mau bikin kebijakan kan basisnya harus pengetahuan kalau dari awal orang yang punya pengetahuan diolok-olok jangan-jangan nanti kebijakan gak akan berbasis pengetahuan dan datang itu kekuatan saya tapi saya melihat aku gak setuju juga pendapatmu ini akademisi pada warga banyak juga profesor yang gak sepemahaman dengan teman-teman politikus yang culas-culas inilah yang berusaha mengerdilkan anda juga tidak mewakili ruang akademik secara keseluruhan ini yang saya kira cukup kuat ya di dalam periode kekuasaannya Jokowi yakni intelektual justru bagian yang sangat efektif digunakan dan didaya gunakan untuk kepentingan pemanipulasian nah ini yang disebut oleh dulu Romo Mangun menyebutnya sebagai intelektual kelas kambing 4x4 sama dengan 20 artinya kerjanya cuma bohong aja nah tentu rezim sadar betul ada jenis-jenis intelektual yang kelas kambing ini yang dipakai dan mereka hanya setia pada bayaran saja adili 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 mengelola tanah Sindi bersama Serikat Petani Lampung telah berulang kali menggelar aksi demonstrasi dan mendatangi berbagai instansi pemerintah Juni 2024 bersama puluhan anggota Serikat Petani Lampung Sindi datang ke Jakarta untuk melaporkan kasus perampasan lahan ke sidang Mahkamah Rakyat luar biasa perkenalkan saya Sindi anak dari Petani Kota Baru yang dimana pada tanggal 16 Maret 2024 lalu lahan ibu saya seluas 2 hektare yang sudah ada tanaman singkongnya digusur paksa oleh pemerintah Provinsi Lampung saya satu dari banyaknya masyarakat yang melakukan pengambilan pernyataan warga dari berbagai daerah hari ini saya tidak hadir sendiri tapi saya hadir bersama 130 warga Lampung Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal adalah mekanisme alternatif dalam sistem demokrasi untuk menyelesaikan masalah hukum Maka kami atas nama rakyat Indonesia korban kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa Mahkamah Rakyat muncul karena ketidakpercayaan rakyat terhadap kebijakan dan penegakan hukum People's Tribunal dipelopori pertama kali oleh Bertrand Russell dan John Paul Sark pada tahun 1967 People's Tribunal dipakai untuk menyelidiki kebijakan luar negeri dan intervensi militer Amerika Serikat di Vietnam Tribunal Russell menginspirasi kemunculan Mahkamah Rakyat seperti Permanent People's Tribunal dan International People's Tribunal Pada tahun 2015 Indonesia pernah digugat lewat International People's Tribunal atau IPT di Den Haag Belanda terkait peristiwa 1965 Tusan Sidang yang saat itu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas tindakan kejahatan hambrat yang terjadi pada 1965 hingga 1966 26 karena mahkamah konstitusi sudah tidak lagi menjadi mahkamah yang konstitusional menyidangkan dengan serius dan menyuarakan keadilan ya kalau MK seperti itu kita buat aja mahkamah rakyat sendiri mahkamah yang menyuarakan nurani kebenaran menyuarakan suara yang jernih dari posisi situasi yang membahayakan demokrasi seperti ini itu ya itu adalah inisiatif dari rakyat menyuarakan hal-hal yang tersembunyi di warung-warung sayur gitu kan dibawa ke mahkamah yang lebih bisa menemukan banyak suara dari berbagai aspek dari jurnalis dari orang yang tergusur dari kelompok perempuan masyarakat bisa menitipkan apapun aspirasinya kepada orang-orang yang bertugas di situ baik via online surat atau apapun itu via email kepada penelitian mahkamah rakyat itu akan disuarakan di depan hakim-hakim yang ditunjuk mewakili berbagai elemen tadi dan mereka akan pertimbangkan sejauh apa seburuk apa sehancur apa pemerintahan Jokowi ini merusak demokrasi dan akasih manusia satu tergugat terbukti menyebabkan adanya pelanggaran hak lintas generasi kedua tergugat terbukti memundurkan demokrasi antara lain mengembalikan dui fungsi TNI Polri melemahkan lembaga dan gerakan pemberantasan korupsi serta memberlakukan kembali asas domen fair clearing dalam pertanahan dari masa kolonial mahkamah rakyat digelar karena hingga akhir masa jabatan periode kedua Jokowi tak kunjung memenuhi janji politiknya untuk menuntaskan berbagai pelanggaran ham berat masa lalu alih-alih menepati janji pelanggaran hukum ham korupsi dan pelanggaran konstitusi justru semakin parah kasus-kasus itu diantaranya adalah kasus pelanggaran ham di Papua laporan human rights monitor tahun 2023 menyatakan situasi ham Papua jauh lebih buruk dibanding wilayah lain di Indonesia di Kalimantan sejak tahun 2011 hingga 2024 47 anak tewas di lubang bekas galian tambang tak ada penegakan hukum dalam tragedi ini Februari 2022 terjadi bentrok antara polisi dan warga Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah 64 warga termasuk 10 anak di bawah umur ditangkap polisi dalam peristiwa itu Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pengabayan hak-hak warga yang ditangkap oleh polisi berdasarkan catatan ICW 2022 akibat korupsi sektor sumber daya alam Indonesia mengalami kerugian hingga 7 triliun rupiah PPATK juga mencatat nilai pencucian uang hasil korupsi sektor sumber daya alam mencapai hampir 38 triliun rupiah tragedi kanjuruhan malang jawa timur 135 orang tewas tragedi ini menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola di dunia tapi kan bukan salahnya Jokowi semualah ini kan juga kepala-kepala daerahnya yang kadang-kadang saya sangat menghargai mengapresiasi proses proses yang ada dan kerja keras KPU bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu jika Anda diminta menilai kualitas pemilu 2024 ini skor 1 sampai 10 berapa nilai yang Anda berikan 1 itu terburuk 10 sempurna aduh susah juga ya itu ya ada pelanggaran etika untuk memposisikan seseorang menjadi calon cerminikan rupa berarti itu ada masalah pada saat kampanye ada peran aparat negara yang cerminikan rupa memanfaatkan posisinya memanfaatkan anggaran negara untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu nah ini adalah satu masalah yang saya kira kita semua melihat sebagai suatu fakta di hadapan kita jadi kalau kembali lagi kalau saya diminta ya antara 4 dan 5 2 deh dan 2 itu masih mau saya berikan bukannya minus karena saya menghargai kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bikin kayak jaga pemilu jaga suara 2024 netgrid bikin jaringan segala macem itu yang bikin skornya masih ada 2 tapi kalau pelaksanaan pemilu yang lainnya udah minus kalau menurut saya sih malah 2 per 10 2 per 10 kenapa? kayak kurang serak aja sama gimana caranya kemarin ngebolehin wakilnya padahal belum umurnya gitu-gitu apalagi presidennya ada pelanggaran beratnya masa lalunya gitu kan ini 0 ini bukan ini gak ada pemilu sebenarnya ini cuman kita ngabisin duit untuk memilih kepraku emad gibran kira-kira gak ada pertarungan itu anis dan ganjar itu hanya aksesoris aja dari panggung ini minus bukanlah hanya 0 sampai 10 minus 0 masih netral ini sampai levelnya minus 3 minus 4 mungkin turun bayangkan ketua KPU sampai diputus melanggar etik 4 kali melanggar berat ketua MK dan lakim-lakim MK sampai diputus melanggar etik berat gimana kita bisa melihat koin 1, 2, 3 itu masih nilai baik ini minus defisit semua sebenarnya ada tidak ada pemilu itu sebenarnya sudah tahu kita arahnya kemana jadi kalau dibilang ikut-ikutan skor saya masuk ke logik yang mengatakan pemilu itu baik-baik saja jadi sebenarnya ini bukan pemilu ini hanya pesta para oligarki tanpa nilai jadi tidak dapat angka tidak dapat angka oke guys tiga bulan yang lalu saya itu bukan siapa-siapa bapak ibu sekalian saya masih dikatakan grong-grong-grong muka tayin samsung muka tayin takut gebar tapi yang jelas ini berkat hukuman doa bapak ibu semua saya dan pak prabowo sekarang sudah ada di sini oh hohohohoho iya joget iya iya oke guys anda bisa menilai sendiri anda bisa dengan pikiran anda tontonannya bagus bagi informasi sekaligus pengetahuan sebagai kritik juga itu penting tapi yang jelas semua berpulang ke anda semua anda bisa membacanya sebagai sebuah apa saya bangbir selamat menikmati selamat menikmati